Al-Fatihah Tetap semangat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah anak-anak Ustaz Tentunya Tidak terasa sudah sepekan Kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita Anak-anak Ustaz, kelas 10 Ustaz ingatkan kepada Antum Semangatlah dalam belajar Ya, tuntutlah ilmu Dengan serius Disini Ustaz ingatkan kembali Antum Untuk Jangan lupa Tugas-tugas Antum Ya, karena sebentar lagi kita akan Menghadapi Ujian tengah semester Ya, jadi bagi Antum yang belum mengumpulkan tugas Segera Ya, agar ada penilaian untuk Antum nanti Baiklah anak-anak Ustaz Kemarin kita sudah membahas materi tentang tanaman Pangan Ya, tentunya anak-anak Ustaz juga Sudah memahami Bahkan ada yang Sudah mengerjakan tugas Ya Nah, hari ini Anak-anak Ustaz kita akan Masuk proses Produksi budidaya tanaman Pangan Ya Apakah anak-anak Ustaz Ada ini Yang Bercita-cita ingin menjadi Petani Ya Ada ya Ya Masya Allah Ya Kalau ada ini Sangat baiklah Ya Materi ini Sebagai Ya Menambah wawasan Antum Ya Insya Allah Menambah ilmu pengetahuan Antum Bagi yang tidak Maka ini juga Bisa kita gunakan ya Kita praktekkan Sebagai Kegiatan kita Ya Baiklah anak-anak Ustaz Budidaya tanaman Pangan membutuhkan Lahan atau media Ya Tanam Ya Bibit Nutrisi Dan air Serta Pelindung tanaman Untuk Mengendalian Hama Dan Organisme Lain Sebagai sarana Budidaya Seluruh 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 sarana Budidaya Harus sesuai Dengan Pedoman Yang dibuat oleh Pemerintah Untuk menjamin Standar Mutu Ya Anak-anak Ustaz Yang pertama Yang pertama ini Lahan Anak-anak Ustaz Jadi Dalam proses Budidaya tanaman Pangan itu Kita adalah Pemilihan Lahan Anak-anak Ustaz Ya Pemilihan Lahan Sangat menentukan Tingkat Keberhasilan Dari usaha Budidaya Tanaman Pangan Yang Dilakukan Akibatnya Harus Dilakukan Pemilihan Lahan Dengan Baik Sejak awal Sebelum Usaha Tersebut Kita Mulai Ya Anak-anak Ustaz Pemilihan Lahan Dapat Berupa Seperti Pemilihan Lokasi Ya Yang pertama Itu Pemilihan Lokasi Pemilihan Lokasi Untuk Budidaya Tanaman Pangan Harus Memenuhi Ketentuan Sebagai Berikut Jadi Anak-anak Ustaz Dalam Pemilihan Lokasi Juga Antum Harus Perhatikan Ya Yang pertama Adalah Penanaman Pada Lahan Kering Tidak Bertentangan Dengan Rencana Umum Tata Ruang Atau RUTR Atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah RD TRD Ya Jadi Tidak Antum Mengambil Lahan-lahan Ya Yang Tidak Bertentangan Dengan Tata Ruang Ya Rencana-rencana Pembangunan Dari Pemerintah Juga Ya Danan Ustaz Nah Itu Itu Antum Harus Perhatikan Pemilihan Lahannya Ya Yang kedua Lokasi Sesuai Dengan Peta Wilayah Komoditas Yang Akan Akan Diusahakan Diusahakan Untuk Membuat Tanaman Pangan Tersebut Sesuai Dengan Komoditas Wilayah Wilayah Untuk Perhatikan Ya Kemudian Apabila Peta Wilayah Perwilayahan Komoditas Belum Tersedia Lokasi Harus Sesuai Dengan Argo Ekologi Zon Ya Untuk Menjamin Produktivitas Dan Mutu yang Tinggi Kemudian yang Keempat Lahan Sangat Dianjurkan Jelas Status Kepemilikan Dan Hak Penggunaannya Jadi Lahan Ini Antum Perhatikan Kepemilikannya Ya Jangan Nanti Antum Ya Sudah Menanam Ya Sudah Hampir Panen Ataupun Sudah Panen Ketika Mau Memanen Ternyata Ada Penggusuran Lahan Karena Lahan Yang Antum Tanami Itu Kepemilikannya Tidak Jelas Atau Ternyata Punya Orang Lain Punya Perusahaan Lain Punya Pemerintah Ya Ini Pangat Penting Ya Lahan Harus Jelas Pengairannya Yang berikutnya Jika Antum Mau Menanam Tanaman Pangan Yang Membutuhkan Banyak Air Maka Antum Harus Perhatikan Pengairannya Ya Sistem Perairannya Oke Yang pertama Lahan Yang kedua Tadi Riwayat Lokasi Diketahui Ini penting Ini Anak Ustad Riwayat Lokasi Dapat Diketahui Dengan Mencatat Riwayat Penggunaan Lahannya Misalnya Daulut Lahannya Itu Ditanami Oleh Tanaman Apa Itu Harus Antum Perhatikan Tanaman Ubi Misalnya Singkong Antum Bisa Memperkirakan Tanaman Apa Yang cocok Setelah Penanaman Tanaman Ubi Kemudian Yang berikutnya C Adalah Pemetaan Lahan Sebelum Melaksanakan Usaha Produksi Tanaman Pangan Dilakukan Pemetaan Penggunaan Lahan Sebagai Dasar Perencanaan Rotasi Pengairan Pembibitan Dan Penanaman Ini Anak Ustad Pemetaan Lahan Jadi Antum Sebelum Melaksanakan Usaha Produksi Tanaman Pangan Perhatikan Pemetaan Penggunaan Lahannya Perputaran Pergiliran Pembibitan Tanaman Kemudian Yang D Adalah Kesuburan Lahan Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan Harus Memiliki Kesuburan Tanah Yang Cukup Baik Jadi Antum Perhatikan Lahannya Kemudian Yang kedua Kesuburan Tanah Yang Rendah Dapat Diatasi Melalui Pemupukan Menggunakan Pupuk Organik Dan On Organik Untuk Mempertahankan Kesuburan Lahan Dilakukan Rotasi Pergiliran Tanaman H Itu tadi Anak Ustadz Jadi Pentingnya Tadi Kita Riwayat Lokasi Tadi Mencatat Riwayat Penggunaan Lahan Ya mungkin Kita harus Perhatikan Tanaman Apa yang Sebelumnya Ditanam Di Lahan Tersebut Sehingga Kita Bisa Memilih Tanaman Yang Sesuai Dengan Tanam Ya Ya Itu Baiklah Berikutnya Adalah Saluran Atau Drenase Atau Saluran Air Ya Saluran Drenase Atau Saluran Air Ya Saluran Drenase Agar Dibuat Akurannya Disesuaikan Dengan Kondisi Lahan Dan Komoditas Yang Akan Diusahakan Ya Pentingnya Anak-anak Saluran Pembuangan Air Ya Saluran Airnya Kemudian Adalah Konservasi Lahan Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan Yaitu Lahan Datar Sampai Dengan Lahan Kemiringan Kurang Dari 30% Yang Diikuti Dengan Upaya Tindakan Konservasi Untuk Kemiringan Lahan Ya 30% Ya Diusahakan Kurang Dari 30% Wajib Dilakukan Tindakan Konservasi Pengolahan Lahan Dilakukan Dengan Tepat Untuk Mencegah Terjadinya Erosi Tanah Pemadatan Tanah Perusakan Struktur Dan Drenase Tanah Serta Hilangnya Sumber Harata Tanah Anak Ustadz Ya Ini Berikutnya Adalah Tadi setelah Kita Lahannya Sekarang Kita masuk Ke Benih Jenis Benih Ini Juga Sangat Menentukan Kualitas Dari Produktivitas Usaha Budidaya Tanaman Pangan Yang Akan Kita Kita Lakukan Dengan Demikian Harus Diperhatikan Beberapa Hal Penting Seperti Berikut ini Yang Yang pertama Varietas Yang Dipilih Untuk Tanaman Yaitu Varietas Unggul Atau Varietas Yang Telah Dilepas Oleh Menteri Pertanian Ya Ini Tanah Ustadz Tentunya Benihnya Ini Antum Harus Yang Baik Yang Unggul Ya Bisa Juga Yang Sudah Diberikan Oleh Menteri Pertanian Yang Sudah Terjamin Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Benih Atau Bahan Tanaman Disesuaikan Dengan Agri Ecosystem Budidaya Serta Memiliki Sertifikat Dan Label Yang Jelas Atau Jelas Nama Varietas Dan Tumbuhan Tempat Asal Dan Tanggal Kada Luarsa Serta Berasal Dari Perusahaan Penangkaran Yang Terdaftar Ya Nah Ustadz Ya Ini penting Ya Yang ketiga Adalah Benih Atau Bahan Tanaman Harus Sehat Memiliki Figur Yang Baik Tidak Membawa Atau Menularkan Organisme Pengganggu Tanaman Atau OPT Di lokasi Usaha Produksi Nah Ini Ya Jadi Benihnya Itu Harus Yang Sehat Tidak Membawa Atau Menularkan Ya Pengganggu Tanaman Ya Apalagi Kemudian Diperlukan Sebelum Ditanam Perlakuan Atau Seed Treatment Ya Berikut Ini Tanaman Pangan Dari Kelompok Serialia Dan Kacang-kacangan Diperbanyak Dengan Menggunakan Benih Sedangkan Tanaman Umbi-umbian Diperbanyak Dengan Menggunakan Stek Benih Adalah Biji Sebagai Bagian Regeneratif Tanaman Yang Digunakan Sebagai Bahan Untuk Pertanaman Sedangkan Stek Adalah Bagian Vegetatif Tanaman Yang Dijadikan Bahan Perbanyakan Tanaman Benih Yang Digunakan Harus Bermutu Baik Yang Meliputi Mutu Fisik Fisiologis Maupun Mutu Genetik Sebaiknya Benih Yang Ditanam Diketahui Nama Varietasnya Ini Anak Ustaz Ini Benih Padi Ini Jelas Ini Anak Ustaz Varietasnya Ini Ya Ini Ada UPBS Balai Besar Pemerintah Penelitian Tanaman Padi Ini Ini Contoh Benih Padi Dan Benih Kedelai Ya Tentunya Ini Dapat Kita Beli Ya Pupuk Yang Berikutnya Yang Ketiga Adalah Pupuk 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 Adalah Bahan Yang Diberikan Pada Tanaman Atau Lahan Untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Tanaman Pupuk Terdiri Atas Dua Jenis Yaitu Pupuk Organik Dan Anorganik Pupuk Organik Apa An-An-Ausat Ya Kita Sering Pupuk Organik Anorganik Pupuk Organik Adalah Pupuk Yang Berasal Dari Sisa Sisa Makhluk Hidup Seperti Kompos Atau Pupuk Anda Saat Ini Sudah Tersedia Berbagai Pupuk Organik Yang Siap Pakai Pupuk Anorganik Berasal Dari Bahan Bahan Mineral Seperti KCL Urea Dan TSP Pupuk Dapat Digolongkan Dalam Tiga Jenis Pupuk An-An-Ausat Pupuk Organik Juga Kita Bisa Ya Yang Berasal Dari Bahan Bahan Mineral Antum Bisa Lihat Seperti KCL Urea TSP Pupuk Dapat Digolongkan Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Pupuk Anorganik Yang Digunakan Yaitu Jenis Pupuk Yang Terdaftar Yang Disahkan Atau Direkomendasikan Oleh Pemerintah Terdaftar Ya Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Pupuk Organik Yaitu Pupuk Yang Sebagian Besar Atau Seluruhnya Terdiri Atas Bahan Organik Yang Berasal Dari Tanaman Atau Hewan Yang Melalui Proses Setelah Melalui Proses Rekayasa Dapat Dapat Berbentuk Padat Atau Cair Yang Digunakan Untuk Menyuplai Bahan Organik Memperbaiki Sifat Fisik Kimia Dan Biologi Tanah Tuan Tuan Pupuk Pupuk Ini Penting Bagi Pertumbuhannya Untuk Menuhi Kebutuhan Nutrisi Tanaman Kita Nantinya Baiklah Pemupukan Diusahakan Memberikan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Dengan Dampak Yang Sekecil Kecil Serta Memenuhi Lima Tepat Yang pertama Adalah Tepat Jenis Yaitu Jenis Pupuk Yang Mengandung Unsur Hara Makro Atau Mikro Sesuai Dengan Kebutuhan Tanaman Dengan Memperhatikan Kondisi Kesuburan Kesuburan Lahan Kemudian Yang kedua Adalah Tepat Mutu Tadi Tepat Jenis Sekarang Tepat Mutu Yaitu Harus Menggunakan Pupuk Yang Bermutu Baik Yang Standar Yang Telah Ditetapkan Yang Ketiga Tepat Waktu Yaitu Diaplikasikan Sesuai Dengan Kebutuhan Ya Sedia Tanaman Tumbuhan Serta Kondisi Lapangan Yang Tepat Yang Keempat Tepat Dosis Yaitu Jumlah Yang Diberikan Sesuai Dengan anjuran Rekomendasi Spesifik Lokasi Ini Anak-anak Ustaz Jangan Terlalu Berlebihan Juga Kalau Antum Berlebihan Segala Sesuatu Yang Berlebihan Itu Akan Menjadi Tidak Tidak Baik Begitu Juga Dengan Memopo Biar Cepat Antum Kasih Banyak Banyak Ya Sama Ketika Antum Hous Antum Cuman Perlunya Satu Gelas Ya Antum Minum Satu Ember Akhirnya Overdosis Muntah Ya kan Hilang Kenikmatan Nah Itu Juga Bagi Pemumpukan Bagi Tanaman Anak-anak Ustaz Tepat Cara Aplikasi Yaitu Disesuaikan Dengan Jenis Pupuk Tanaman Dan Kondisi Lapangan Ini Anak-anak Ustaz Ya Bagi Anak-anak Ustaz Tentunya Antum Berusaha Kalau Materi-materi Ini Antum Berusaha Catat Bisa Antum Bisa Mengingat-ingatnya Kembali Anak-anak Ustaz Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Pupuk Cair Organik Tentunya Kita Masuk Pelindung Tanaman Ya Pelindung Tadi Kita Sudah Pilihkan Bibitnya Kemudian Kita Berikan Pupuknya Sekarang Pelindung Tanaman Harus Dilakukan Sesuai Dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu Atau PHT Tangguh Tanaman Orang Menggunakan Ternyata Pesisida Ini Merupakan Sebuah Alternatif Terakhir Anak-anak Ustaz Kalau Dinilai Cara lain Tidak Bisa Kedua Tindakan Pengendalian OPT Dilakukan Atas Dasar Hasil Pengamatan Terhadap OPT Dan Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Serta Terjadinya Serangan OPT Yang Ketiga Penggunaan Sarana Pengendalian OPT Atau Pestisida Agent Hayati Serta Alat Dan Musil Dilaksanakan Sesuai Dengan Anjuran Baku Dalam Penerapan Dalam Penerapannya Telah Mendapat Bimbingan Atau Latihan Dari Penyulupan Atau Para Ahli Di Bidangnya Dalam Menggunakan Pestisida Petani Harus Sudah Mendapat Pelatihan Ini Anjuran Ya Gak Bisa Kita Harus Main Berikan Saja Harus Kita Sudah Ada Pelatihan Terlebih Dahulu Biar Tidak Merusak Ya Baiklah Pestisida Pestisida Adalah Pengendali OPT Yang Menyebabkan Penurunan Hasil Dan Kualitas Tanaman Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Tetapi Efektif Terhadap OPT Yang Menyerang Nah Jadi Sebenarnya Pestisida Ini Bisa Masmi Haman Tapi Tidak Baik Bagi Pertumbuhan Tanamannya Tersebut Pestisida Terdiri Dari Pestisida Hayati Ataupun Pestisida Buatan Pestisida Yang Digunakan Harus Pestisida Yang Telah Terdaftar Dan Diizinkan Menteri Pertanian Untuk Tanaman Yang Bersangkutan Penyimpanan Pestisida Pun Harus Memenuhi Persyarakat Sebagai Berikut Ya Pestisida Harus Simpan Di Tempat Yang Baik Dan Aman Ya Berventilasi Baik Tidak Bercampur Dengan Material Material Lain Kemudian Harus Terdaftar Fasilitas Yang Cukup Untuk Menakar Dan Mencampur Pestisida Berikutnya Tempat Menyimpan Sebaiknya Mampu Menahan Tumpahan Antara Lain Untuk Mencegah Kontaminasi Dengan Air Kemudian Kempat Terdapat Fasilitas Untuk Menghadapi Keadaan Darurat Seperti Tempat Untuk Mencuci Mata Dan Anggota Tubuh Lain Persediaan Air Yang Cukup Pasir Untuk Digunakan Apabila Kontaminasi Terjadi Ke Kebocoran Terjadi Persiapkan Benar Benar Akses Ketempat Penyimpanan Pestisida Terbatas Hanya Kepada Pemegang Kunci Yang Telah Mendapat Pelatihan Terdapat Pedoman Atau Catacara Penanggulangan Kecelakaan Akibat Keracunan Pestisida Yang Terletak Pada Lokasi Yang Mudah Dijangkau Tersedia Catatan Tentang Pestisida Yang Disimpan Semua Pestisida Harus Disimpan Dalam Kemasan Aslinya Tanda-tanda Peringatan Potensi Bahaya Pestisida Diletakkan Pada Pintu-pintu Masuk Ini adalah Salah Alternatif Terakhir Penggunaan Pestisida Ini Karena Dinilai Kurang Begitu Baik Itu adalah Jalan Yang Terakhir Baiklah Anak Nahusat Ini yang Kelima Terakhir Adalah Setiap Budidaya Tanaman Pangan Hendaknya Didukung Dengan Penyediaan Air Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Peruntukannya Air Hendaknya Dapat Disediakan Sepanjang Tahun Baik Bersumber Air Hujan Air Tanah Air Embun Tandon Bendungan Ataupun Sistem Irigasi Perairan Air Yang Digunakan Untuk Irigasi Memenuhi Baku Mutu Air Irigasi Dan Tidak Menggunakan Air Limbah Berbahaya Air Yang Digunakan Untuk Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pangan Memenuhi Buku Mutu Air Sehat Pemberian Air Untuk Tanaman Pangan Dilakukan Secara Efektif Efesien Hemat Air Dan Manfaat Optimal Apabila Air Irigasi Tidak Mencukupi Kebutuhan Tanaman Guna Pertumbuhan Optimal Harus Diberikan Tambahan Air Dengan Berbagai Teknik Irigasi Penggunaan Air Pengairan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Masyarakat Di sekitar Dan Mengacu Pada Peraturan Yang ada Jadi Kita Penggunaan Air Pun Jangan Kita Mengganggu Kepentingan Masyarakat Setempat Ya Untuk Tanaman Kita Kita Alihkan Airnya Ke Lahan Kita Sementara Masyarakat Tidak Mendapat Itu Juga Harus Dipatikan Baiklah Nana Ustaz Ya Hari Ini Ustaz Rasa Materi Kita Tentang Ya Pengolahan Tanaman Pangan Ini Insyaallah Antum Bisa Memahaminya Seharapkan Antum Bisa Mencatat Untuk Mengulang Ulang Kembali Materi Ini Ya Karena Sebentar Lagi Tanpa Terasa Kita Akan Mengadakan Penilaian Tengah Semester Satu Lagi Ustaz Ingat Untuk Tugas Antum Jangan Lupa Ya Hendaknya Materi Ini Dapat Antum Rangkum Di Buku Satatan Antum Baiklah Nen Ustaz Ustaz Cukupkan Pembelajaran Kita Sampai Disini Mudah-mudahan Apa Yang Ustaz Sampaikan Dapat Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Antum Dan Menambah Wawasan Antum Subhanak Subhanak Allahumma Wabihamdi Ashadu Ala Ila Al-Antah Astaghfirullah Wattubu Hilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh